Halo selamat datang di channel youtube tangan, bos silahkan bantu permasalahan, bos biar semua kali ini saya mau sharing tentang pembatalan COD yang ditolak oleh seller jadi ini saya pesan paket di Tokopedia dan dengan pembayaran COD itu sebenarnya gak sengaja ya gak sengaja click check out ternyata ketika saya melakukan pembatalan itu ditolak sama si sellernya padahal sebenarnya kalau misalnya sellernya menerima itu otomatis sudah gak usah dikirim lagi ya si paketnya nah ini saya mau kasih tau ke teman-teman semua alasan dari si seller nolak paket COD kita di Tokopedia yang pertama itu adalah paket sudah dalam proses pengiriman jadi kalau misalnya kita order terus sudah kayak gitu barang sudah nyampe di kurir jadi sebenarnya kita bisa lebih mahfum ya atau lebih memahami kalau misalnya penjual menolak pembatalan COD kita cuma ternyata ini kasus saya ini adalah kasus nomor 2 jadi paketnya itu masih proses dikemas jadi gak sengaja malam-malam tercheck out pagi-pagi saya baru ngecek kok ternyata ada paket di Tokopedia nih orderan gitu kan akhirnya saya cancel ternyata dibatalin sama sellernya alasannya dibilang semua orderan yang sudah masuk ke dalam sistem itu gak bisa ditolak padahal sayang banget ya kalau kayak gini apalagi nominalnya gak murah banget jadi itu saya lumayan beli mainan harganya 150 ribu yang sebenarnya gak butuh-butuh banget gitu mainannya nah ini jadi dari sisi sellernya yang menolak padahal dari Tokopedia masih memperbolehkan asalkan dari sellernya menyetujui jadi dari Tokopedia masih membuka peluang itu nah sebenarnya ini masih bisa lagi ada pembatalan via kurir ini belum saya coba jadi nanti kalau misalnya kurir datang COD kita bisa minta dibatalkan jadi gak usah dibayarkan nah ini kalau di Shopee itu bisa di Shopee itu bisa cuma saya gak tau di Tokopedia jadi nanti akan saya coba dulu atau ya lihat nanti lagi keputusannya seperti apa ya jadi ini adalah salah-salah tiga sebab atau tiga alasan kenapa COD di Tokopedia itu sudah bisa dibatalkan oke itu aja infonya semoga bermanfaat terima kasih